Assalamualaikum semuanya, jadi dua kordan ini sudah saya cuci, bersih, hancur seperti ini dan berapa ganti ruginya, kalau orang laundry kira-kira seperti itu ya dan ini sudah saya konfirmasi lagi, katanya minta dibersihin sekalian ya karena kan gak mungkin rawas rawas kayak gini kan, nah ini mau tak bersihin sekalian ini ini mau tak bersihin sekalian, nah kalau yang ini, ini masih rada lumayan dia masih nempel kayak gini ya, masih nempel seperti ini padahal cara mencucinya sama, secara manual juga, secara sepinya juga sama ini sudah saya ikat-ikat juga, itu cara yang paling aman untuk kordan jenis ring seperti ini ya, tapi kenapa ini bisa hancur parah seperti ini, ini gak terlalu hancur karena yang ini masih rada kuat, ini walaupun bahannya sama, tapi yang ini masih rada kuat sedangkan yang ini sudah benar-benar tepo banget tuh 100% gak bakalan dikomplen kalau saya yang rusakin kalau saya Alhamdulillah, sampai sekarang gak pernah yang namanya ganti rugi jadi ini waktu pertama kesini juga sudah tak giniin nih di depan itu karyawannya sudah tak giniin dulu nih nah terus tak suruh telpon, suruh video call kayak gini ini pasti hancur, kalau kena air pasti hancur kayak gini ternyata beneran hancur karena sudah parah banget kayak gini kalau dicucinya secara manual full tanpa disepin di mesin cuci kemungkinan masih mendingan ya tapi kan jemurnya susah kalau gak disepin ya jemurnya susah basah, kuyup semua ya jadi kalau saya cuci manual itu ya pasti akhirannya saya sepin tapi biasanya kalau yang masih bagus itu gak saya manual, langsung saya cuci di mesin pun gak masalah kalau ininya masih bagus itu gak masalah walaupun cordon ring kayak gini gak perlu diikat ikat juga bisa asal ininya masih bagus ini bener-bener sudah tepuk banget tuh tuh gak pake tenaga tuh bisa dilihat ya cordon kayak gini nah jadi kira-kira seperti itu ya kalau misalkan kita nerima cucian apa saja itu harus kita cek ya nih kalau baju mungkin 10 kilo ngeceknya satu-satu ya rada lama makanya kadang kalau yang apes ada yang bajunya rusak kayak itu tinggal bajunya tinggal dikiniin aja kalau kira-kira bajunya dikiniin prul-prul-prul sudah tepuk ya memang dari bahannya tinggal kita jelasin aja ke pelanggan bahwa ini bahannya sudah tepuk kayak gini jadi ini dikucek ya tetap ancur di mesin apalagi kira-kira seperti itu pada intinya ya kayak gitu kalau kita mau terima cuci cordon itu harus kita cek terlebih dahulu sininya dulu karena cordon yang rusak itu yang rawan rusak sininya nah kalau ada cordon yang putihnya itu yang putihnya tinggal dikiniin dulu aja kalau bagian dalamnya itu apa sih namanya yang putih-putihnya itu itu tinggal dikiniin dulu sebelum dicuci ya sebelum dicuci dikiniin dulu jadi kalau misalkan ada pelanggan yang datang ya langsung di cek-cek terlebih dahulu aja jangan main kasih harga aja yang penting bukan harganya tapi pengecekannya terlebih dahulu jadi ketika pelanggan datang itu kita cek terlebih dahulu kalau yang putih ya dikiniin dulu kalau kira-kira masih kuat ini masih bisa dicuci masih bisa kalau kira-kira sudah terus 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 sudah tepuk langsung ngomong di depan pelanggan langsung ngomong jadi nanti pelanggan itu gak kaget kalau ada kerusakan ya jadi kita harus punya feeling kira-kira ini kalau dicuci rusak kira-kira ini kalau dicuci lumayan rusak kayak gitu langsung kita infokan sebelum kita kerjakan alhamdulillah ini sudah selesai ya tuh ringnya kayak gini ini alhamdulillah sudah selesai nah jadi kira-kira seperti ini kenapa ini saya gak dapat komplainan sama sekali ini waktu Gordon ini datang itu pertama kali datang itu saya sudah ngomong kalau dicuci ini bakal rusak hancur semua bu gimana kalau mau dicuci ya ayo kalau gak dicuci ya silahkan dibawa lagi tak gituin guys dan ternyata bener waktu dicuci ya kayak gini hancur padahal saya nyucinya cuma pakai bak gak pakai mesin cuci kalau pakai mesin cuci kemungkinan gak perlu kayak gini gak perlu saya bersihin kayak gini kalau nyucinya di mesin cuci langsung bersih sendiri soalnya sudah hancur semua ya sekira-kira seperti itu aja videonya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati